Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. Iksan di materi-materi ilmu pengetahuan sosial SMP Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui PETA Pokok bahasan kita kali ini adalah komponen PETA Serta fungsi-fungsi dari PETA Yang kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian PETA Kalau kita lihat PETA itu merupakan gambaran permukaan kuning Yang diperkecil dalam bidang data dan menggunakan skala tertentu Prihandito mendefinisikan PETA sebagai penyajian grafis Untuk ruang dan hubungan ruangan berbagai penyajian yang diwakili Pembuatan PETA membuatkan pengetahuan khusus dan juga keterampilan khusus Mengenai pengembaran permukaan kuning yang biasa disebut dengan ilmu kartu berapa Nah sedangkan orang yang ahli dalam membuat PETA Itu disebut dengan kartu berapa Hasil pembelajaran yang akan kita raih setelah mempelajari PETA kali ini adalah Yang pertama kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen PETA Yang kedua kita dapat menganalisis fungsi-fungsi dari PETA Mari kita mulai dari yang pertama yaitu tentang PETA dan bagian-bagiannya Atau yang kita sebut dengan komponen PETA PETA dan bagian-bagiannya atau yang kita biasa sebut dengan komponen PETA PETA itu merupakan representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu dari permukaan bumi Atau sebagian kecil dari permukaan bumi PETA itu menunjukkan lokasi persis berbagai tempat Ukurannya dan jaraknya PETA memiliki ketampilan yang berbeda-beda Tetapi biasanya sama-sama memiliki komponen sebagai berikut Satu, dalam PETA itu ada judul Yang kedua, PETA itu ada tanda orientasi atau tanda arah Yang ketiga, ada tanggal pembuatan PETA Yang keempat, penulis atau pembuat PETA Yang kelima, legenda Yang keenam, skala Yang ketusuh sumber Dan ada satu lagi yaitu simbol dan warna Nah, kita bisa perhatikan contohnya dalam sebuah PETA Nah, ada di sana kita akan melihat PETA dengan judul, tanggal, penulis, legenda, skala, orientasi, sumber Dan juga nanti kita akan bisa lihat bagaimana bentuk PETA yang ada Komponen PETA yang pertama adalah judul PETA Judul PETA merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan darah yang tergambar dalam PETA Biasanya, judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam baca PETA Jadi, dengan bagian judul, biasanya kita sudah tahu isi dari PETA Maka, judul itu biasanya kita letakkan di bagian tengah Supaya lebih cepat dimengerti Komponen yang kedua adalah skala PETA Skala merupakan perbandingan antara jarak yang ada di PETA dengan jarak sebenarnya Skala PETA terdiri atas tiga jenis Yaitu skala numerik Skala verbal Dan skala grafis Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan Seperti 1 banding 100 ribu Sedangkan skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di PETA Sesuai dengan jumlah mil di lapangan Seperti 1 inch to 1 mil Yang berarti 1 inci di PETA mewakili 4 mil jarak yang sebenarnya di lapangan Skala grafis merupakan skala yang dinyatakan dengan garis atau grafik Kita bisa lihat contoh dari skala garis Dari skala yang ada di situ kita bisa dapat melihat bahwa skala yang ada di contoh itu Kalau diartikan kita bisa membacanya bahwa 1 cm di PETA mewakili 2 km jarak sebenarnya Nah itu contoh dari penggunaan skala Selanjutnya komponen yang selanjutnya yaitu simbol PETA Simbol PETA mewakili objek sebenarnya di lapangan Nah berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di PETA Satu yang berupa simbol titik Simbol titik ini digunakan untuk menggambarkan tempat atau data personal Contoh di kota kabupaten Yang kedua simbol garis Untuk menggambarkan lapangan yang berhubungan dengan jarak Contohnya ada rail, kereta api, sungai, jalan, dan lain sebagainya Yang selanjutnya simbol area Nah simbol area ini digunakan untuk menggambar objek yang memiliki luasan tertentu Contohnya di situ ada rawa dan danau Di sampingnya kalian bisa lihat ada contoh-contoh penggunaan simbol PETA Komponen PETA selanjutnya adalah warna PETA Warna PETA itu menggambarkan penampakan yang ada di PETA Nah berikut ada contoh warna yang biasa digunakan dalam menggambarkan penampakan yang ada di PETA Warna biru itu mewakili perairan atau daerah yang dingin Warna kuning biasanya merupakan gambaran dari daerah yang tinggi Warna hijau biasanya menggambarkan hutan, dataran rendah, dan vegetasi atau tubuh-tubuhan Warna coklat biasanya menggambarkan daerah pergupitan atau pegunungan juga Warna merah biasanya menggambarkan gunung api yang masih aktif PETA dan jalan rokol Komponen selanjutnya adalah legenda Legenda itu merupakan keterangan dari simbol Nah kalau tadi sudah ada simbol-simbol Maka legenda ini merupakan keterangan dari yang simbol tadi Legenda ini biasanya digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan PETA Atau membaca PETA Letak legenda biasanya di sisi kanan atau kiri bagian bawah dari sebuah PETA Selanjutnya adalah tanda orientasi atau arah mata angin Biasanya digunakan untuk menunjukkan arah utara, barat, selatan, timur dari daerah yang digambar Selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca Mengenai sumber data yang digunakan dan tahun pembuatannya Ini penting karena untuk mengetahui PETA itu dibuat kapan Sehingga informasi yang diperoleh itu terupdate Komponen selanjutnya yang ada dalam PETA Biasanya dalam PETA itu ada garis lintang dan garis bujur Garis lintang itu biasanya garis yang melintang Menunjukkan lokasi utara atau selatan dari katolik jiwa Sedangkan garis bujur biasanya menunjukkan lokasi timur atau barat dari meridian utama Garis lintang biasanya digunakan untuk menentukan iklim suatu tempat Sedangkan garis bujur digunakan untuk menentukan waktu Selanjutnya yang kedua adalah fungsi PETA Banyak sekali fungsi PETA Di antaranya satu memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya dipermaningi Yang kedua menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah Yang ketiga menampilkan bentuk objek di permukaan bumi Misalnya bentuk benua dan negara Yang keempat menyajikan data mengenai potensi dari suatu daerah Yang kelima memudahkan suatu perjalanan Seperti untuk merencanakan pembangunan jalan, jembatan, atau pembangunan sebuah kota Namun seiring dengan perkembangan teknologi PETA tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas Tapi juga dalam bentuk PETA digital Itu bisa kalian lihat di HP atau di komputer laptop yang tersambung dengan internet Tanpa disadari kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa PETA digital yang itu dimanfaatkan Pemanfaatan PETA digital itu dapat digunakan satu Untuk mengembangkan transportasi berbasis land Ini dapat kita jumpai Yang kedua perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat Kalau kita mengirikan barang kita bisa tahu Kalau sampai daerah yang jauh berapa harganya Yang ketiga perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan Yang terakhir memudahkan menemukan alat alamat tujuan Terima kasih untuk pertemuan kali ini Selamat belajar lagi ya Selamat menikmati Terima kasih.